Intro Bertempat di rumah dinas kecamatan Marosebo, Bupati Masnah di sela-sela waktunya menghadiri kegiatan pengukuhan kepala adat delapan desa. Bupati Masnah bersama dengan camat Marosebo dan pimpinan pesantren, Ketua PKK Marosebo meresmikan Tarata yang terletak di rumah dinas Marosebo dengan nama Tarata Tanapusako. Diketahui Tarata merupakan tempat berteduh dari hujan dan terik matahari. Tarata juga merupakan tempat berdiskusi dan bersantai sehingga Tarata didirikan di depan kantor camat Marosebo. Tarata Tanapusako ialah nama tempat yang asal mulanya dijadikan sebagai lokasi pembangunan kantor camat Marosebo. Sedangkan Tanapusako atau Tanah Hibah adalah dari orang tua terdahulu yang bernama Datu Anang Salim. Beliau merupakan imam masjid desa Cambi kecil jauh sebelum terbentuk jadi kelurahan. Datu Anang Salim meninggal dunia pada tahun 1997. Sebelum meninggal dunia, beliau menghibahkan tanah untuk pembangunan kantor pembantu bupati di daerah Marosebo. Maka kantor pembantu bupati berubah menjadi kantor camat Marosebo. Usai peresmian, Bupati Masnah duduk bersama dengan para tokoh masyarakat Marosebo dan camat sembari makan bersama di Tarata Tanapusako, rumah dinas camat Marosebo. Novia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan.